Kota Bitar seperti apa? Ya, kemarin kita sudah melaksanakan penyerahan berita acara hasil bermin perbaikan untuk bakal calon anggota DPR di Kota Bitar. Jadi sesuai dengan tahapan, kemarin di tanggal 24 dan 25 berita acara hasil bermin ini kita berikan kepada partai politik. Dan selanjutnya nanti tanggal 26 Juni melalui hari ini sampai dengan besok tanggal 9 Juni itu adalah penyerahan perbaikan untuk partai politik yang ada perbaikan. Ada berapa calon yang harus melakukan perbaikan? Secara garis besar ini semua parpol melakukan perbaikan. Cuman untuk jumlah bakal calonnya yang harus perbaikan itu rata-rata hampir semuanya. Kurang lebih sekitar 75 persen. 75 persen itu dari 100 persen, dari 360 bakal calon yang ada di Kota Bitar itu melakukan perbaikan. Kenapa masalahnya itu? Sebenarnya ini bukan menjadi sesuatu yang wow begitu ya. Karena memang dulu ketika di pengajuan itu kan memang di ketentuan kami bakal calon itu menyerahkan dokumen itu di pemeriksaan kami itu lengkap atau tidak. Nah kebetulan kemarin pas ketika pengajuan itu beberapa bakal calon itu memenuhi semuanya. Artinya memenuhi itu mengisi semua dokumen. Dan kita belum sampai mengecek secara detail apakah dokumen ini seperti yang ditentukan dalam regulasi atau tidak. Kalau kemarin ini mengajuan begitu. Makanya banyak bakal calon yang penting terisi dulu. Jadi apa kemudian yang membuat mereka dinyatakan belum memenuhi syarat administrasi? Ada beberapa dokumen yang harus diperbaiki oleh masing-masing bakal calon. Seperti semisal bakal calon harusnya mengunggah KTP tetapi yang diunggah itu adalah RK. Contoh-contohnya kurang lebih semacam. Kemudian sebetulnya lagi bakal calon itu harusnya mengunggah surat dari pengadilan negeri. Tapi yang diunggah itu adalah SKCK. Meskipun SKCK ini dibutuhkan tapi tidak untuk dilambilkan di administrasi kami. Tapi untuk SKCK ini kan untuk terlengkapan di pengadilan negeri dalam rangka untuk permintaan surat keterangan tidak pernah terbidana dari pengadilan negeri. Kemudian syarat-syarat lain misalnya tidak sedang lulusan hukum atau tidak terbentang. Kalau secara jumlah dokumen yang harus dipenuhi ya, jumlah dokumen yang harus dipenuhi ini kan minimal 7 tapi maksimalnya bisa lebih dari 7. Itu nanti kan sesuai dengan kondisi. Salah satunya adalah seperti yang tidak sampaikan tadi. Misalkan dia ini menyantungkan gelar. Secara pemaksakan dia harus menengkapi gelar lagi. Apa namanya dokumen lagi. Yaitu ijazah untuk di luar. Karena S1-nya, S2-nya, atau lain sebagainya. Nah termasuk juga mungkin yang bermasalah dengan hukum, misalkan dia mantan terbidana. Secara pemaksakan dia harus menyantungkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa dia sebagai mantan terbidana. Dan dia sudah secara sah. Dia sudah secara sah karena sudah melewati masalah. Di pilihnya sudah menelitiknya juga. Ya, secara pemaksakan dokumennya menjadi tambah. Cuma kalau di Kota Merita kan berkaitan dengan ini sebenarnya tidak ada ya. Berkaitan dengan yang mantan terbidana dan sebagainya. Korupsi tidak ada ya. Kita belum menurunkan bahkan itu. Jadi rata-rata perbaikan mereka itu hanya dokumen-dokumen yang kurang pas. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan lain juga penulisan ya. Kadang penulisan di siloan ini misalkan penulisan nama ini ada yang kadang tidak sesuai dengan surat keterangan gitu. Di surat keterangannya itu misalkan disingkat gitu. Tapi di silonya itu ditulis lengkap. Nah, jadi kenapa kau bisa langsung BMS dari beberapa dokumen ini ketika nanti ada satu yang tidak sesuai. Saya ratu-matikan menjadi harus diperbaiki. Jadi ini nanti selama masa perbaikan kalau sampai ada yang tidak memenuhi permintaan pelengkapan administrasi itu akan didis. TMS. Jadi ya diperbaikan inilah yang menjadi kesempatan dari bakal calon untuk memperbaiki semuanya ya. Jadi karena besok ketika di DJS daftar calon sementara itu yang nanti akan kita umumkan ketika DJS itu adalah bakal calon yang memenuhi syarat administratif semuanya. Ketika nanti diperbaikan kalau ternyata tidak memperbaiki ya maka kita akan coba. Setelah DJS apa proses selanjutnya? Setelah DJS ini nanti kan menuju ke DBT. Cermat kan begini, hari ini kan masa perbaikan ya. Masa perbaikan pada politik menyerahkan dokumen perbaikan dari masing-masing bakal calonnya. Kemudian nanti sebelum ke DJS itu nanti akan ada masa pencermatan DJS. Jadi nanti sebelum kita umumkan nanti akan kita cek ulang. Semacam kita cek ulang, kita cermati apakah ini sudah selesai, apakah ini sudah cukup bersama dengan partai politik. Kalau sudah cukup nanti ketika di DJS nanti akan kita umumkan. Jadi semacam pengecekan ada dua kali pengecekan.